Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center Ibadah Kebangunan Rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan, Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini, Tuhan Yesus memberkati. Semua siap untuk memuji Tuhan, mari bawa hati yang bersyukur, bawa pujian pengagungan kita, bagi Tuhan kita yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dia Tuhan yang besar, mari bersama-sama angkat pujian ini. Kita berkata, Tuhan sanggup tak pernah gagal, tiada yang mustahil baginya. Di depannya, suka cita melimpah, di kanannya, nikmat senantiasa. Bersama-sama kita berkata... Bersama-sama kita berkata... Sambil lihat kiri-kiri kanan, kasih senyum depan belakang, mari kita puji dia. Kita katakan, ya Tuhan yang sanggup. Tuhan sanggup tak pernah gagal, tiada yang mustahil baginya. Di depannya, suka cita melimpah, di kanannya, sama-sama katakan, nikmat senantiasa. Semua berkata... Na, 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 na... Na, 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 na... Aku bahagia, aku bahagia... Na, 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 na... Na, 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 na... Aku anak raja... Ahli waris kerajaannya... Pujilah Tuhan yang telah menjadikan kita Anak-anaknya, mari yang bersuka cita di dalam Tuhan Ali waris kerajaannya, angkat dua-dua tangan Sampai suka cita, puji dia, angkat suaramu Katakan, nanananananana Nanananana, nanananana, aku bahagia Nanananana, nanananana, aku anak raja Ali waris kerajaannya Ahli waris kerajaannya Ali waris kerajaannya Dengan suka cita Ali waris kerajaannya Berikan kebuk tangan, sorak-sorak bagi Allah kita Haleluya Haleluya Kami diberkati dengan hadiratmu Maka kami juga siap diberkati dengan firmanmu Berfirmanlah sebab firmanmu adalah satu-satunya kebenaran Dan kebenaran ini memerdekakan kami semua Dari kemiskinan Dari sakit penyakit Dari penderitaan Dari keadaan yang tidak baik Menjadi sungguh aman baik Urapi hambamu Urapi kami semua Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya siap diberkati Angkat tangannya dan sama-sama kita berkata Amen Lebih mantap katakan Sekali lagi angkat kedua tangannya katakan Ketua tangan paling meriah Haleluya Sakses bimel Amen Gimana kabar saudara Semua yang dasyat Dari Allah sedang terjadi bagi kita Yang percaya katakan Amen Sebelum duduk tos 50 ribu jiwa Katakan yes Amen Haleluya Silahkan duduk saudaraku Shalom Malam ini saya mau mengajar saudara Beberapa minggu saya ngajak anda nyembah Masuk dalam hadirat Malam ini saya mau mengajar Yohanes pasal 10 ayat 10 Ada dua tokoh disini Dan anda milih tokoh yang mana Kadang tanpa sadar Kita dapat dua-duanya Halo Perhatikan baik-baik Kotbah malam ini anda perlu dengar 7 kali Bukan hanya dengar Tapi dengerin Kadang-kadang anda hanya baru mendengar Belum mendengarkan Kita perlu mendengarkan Yohanes 10 ayat 10 Pencuri datang Hanya untuk mencuri Halo Coba baca lagi Satu, dua, tiga Pencuri datang hanya untuk mencuri Pencuri datang hanya untuk mencuri Gak ada pencuri datang kasih hadiah Ya Robin Hood itu Nyuri dari kayang Ngasih ke yang miskin Pencuri datang hanya Perhatikan baik-baik Saudaraku ayat ini anda sudah dengar Berkali-kali Anda mungkin sudah membaca seribu kali Tapi malam ini saya mau Tuhan kasih saya Singkapkan yang berbeda Waktu perjalanan yang sangat Cukup melelahkan Dari hari minggu Minggu pagi saya Ada di Bandung Kemudian OTW ke Jakarta Ya Jemaat nanya Pak kemana OTW Saudaraku Sebenarnya OTW itu apa sih Bukan on the way Oh Jotak Takon Bayi Sebenarnya itu Artinya jangan tanya terus Ya Amen Kemudian habis korban di Jakarta Saya ke Lampung Ya Dari Lampung Malam itu juga Saya ke Surabaya Saudara Pagi saya ke Makassar Pengurus Makassar Tanya Pak Jam berapa Sampai OTW Oh Jotak Kon bayi Kira-kira gitu Saudara Selasanya saya ke Palu Bukan di Palu Kepalu Rabu Rabu kemarin Jam 5 Atau jam 6 Saya baru sampai rumah Terus malamnya Meeting lagi Saudaraku Dengan Pak Samuel Kusuma Dan Pak Ferry Lim Karena saya tunggu Jam 8 Janjinya jam 8 Lebih gak dateng Kita nunggu Saudaraku di abnormal Saya dengan Pak Ferry Lim Saudaraku Kita di abnormal Pasir Kaliki yang deket-deket situ Dan saya rasa Saya paling muda disana Ya Itu muda-muda semua Saudaraku Pak Ferry ngomong Pak Gak enak kita Tua sendiri kita Bapak yang tua Saya sih muda Tua jangan ngajak-ngajak pak Haleluya Iya dia tua ngajak-ngajak Saya gak mau Karena saya merasa Masih muda Amin Nah saudara Dan Saya mau kasih tau ya Anak-anak muda Tolong Anak-anak muda sekarang ini Kadang-kadang kurang etika Saudaranya Ya kurang sopan Kita Saya duduk begini Ada satu anak muda Saudaraku ya Ya bukan masalah bicara apa Langsung Kalau kita kan Kalau ada kursi kosong Permisi pak Maaf Dosa ini kan orang tua Saudaraku ya Umur saya udah kepala lima ya Betul Iya Selera muda Ini ada anak muda Pengen duduk situ Sorry Kosong ya Loh Pak Ferry ngomong Lihat pak Kok gak sopan Karena dia pikir Kita seumur Nah itu dia Anda Anda jangan selesai dulu Karena dia salah nyangka Pikir dia umur kita seumur Padahal saya lebih tua jauh Paling dia 20an Saya 51 kan Saudara Tapi ya maaf Karena wajah saya muda Jadi dia pikir teman Oke Tepuk tangan dulu dong Amin Amin Oke Kembali ke tadi saudara Yohana 10 Pencuri datang Untuk mencuri Pasti Gak ada pencuri datang Kemudian Ngasih Emas kepada saudara Setelah dia mencuri Dia membunuh Setelah membunuh Dia membinasakan Tapi aku datang Aku datang Kata Yesus Supaya kamu Baca sama-sama Mempunyai Dan mempunyainya Dalam segala Kelimpahan Yang mau Tepuk tangan paling meriah Siapa yang mau Saya percaya Anda sudah nebak Mungkin Ah saya sudah Baca ini Denger kolben Lain ini beda Pencuri datang Untuk mencuri Membunuh Membinasakan Tapi aku datang Kata Tuhan Supaya kamu Punya hidup Dan mempunyainya Dalam Segala Kelimpahan Jadi bukan Satu Aspek saja Kelimpahan Tapi semuanya Nah masalahnya Kenapa banyak orang Kristen Hidup gak ngalami Kelimpahan Ada yang Kelimpahan dalam Keuangan Tapi gak Limpah dalam Kesehatan Ada yang Kesehatannya Sehat Tapi uangnya Gak melimpah-limpah Gak pernah makmur Ada lagi Yang sudah sakit Miskin-miskin Sakit-sakitan Mati Nah ini dia Kenapa? Karena Anda Mendengar Saudara ku Jangan dihilangkan dulu Ayatnya Karena Anda Saudara ku Mendapatkan Dua tokoh ini Pencuri Dan Yesus Kalau Anda Hanya mendapatkan Yesus Orang Kristen Saudara ku Mereka gak ngerti Maka kita lihat Judul daripada Perikop ini Adalah apa? Gembala yang baik Ayat yang pertama Berkata gini Aku berkata Kepadamu Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Siapa yang masuk Kedalam kandang domba Dengan tidak Melalui pintu Tetapi dengan Manjat tembok Baca sama-sama Nah Siapa yang masuk Ke kandang domba Dengan tidak Melalui pintu Ia adalah Pencuri Dan perampok Yang datang Untuk apa? Mencuri Membunuh Membinasakan Halo Perhatikan baik-baik Jadi mulai nangkapkan Aku datang Kata Tuhan Untuk memberi kamu hidup Dan memberinya Dalam segala kelimpahan Tapi pencuri Datang Untuk mencuri Membunuh Membinasakan Nah siapa pencuri itu? Anda langsung Menghakimi Iblis Setiap saya tanya Siapa pencuri itu? Iblis Memang betul Tapi kan Iblisnya gak kelihatan Iblis dalam bentuk Apa? Ini yang perlu Anda dengar Ini yang perlu kita ketahui Kembali ke ayat yang pertama Saudaraku Siapa pencuri itu? Ayat pertama Kok ayat 11? Ayat pertama Iblis Iblis 1 tambah 1 Ya 11 sama Hei Ayat pertama Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Siapa yang masuk Kedalam kandang domba Dengan tidak Melalui pintu Tapi dengan Manjat tembok Manjat pager Ia bukan gembala Ia adalah seorang pencuri Dan seorang Ayat dua Tetapi siapa yang masuk Melalui pintu? Baca sama-sama Siapa yang masuk Melalui pintu? Siapa yang masuk Melalui pintu? Ia adalah gembala domba Ayat tiga Untuk dia Menjaga Buka pintu Dan domba-domba Mendengarkan Suara Gembala Dan ia Memanggil Domba-dombanya Masing-masing Menurut Namanya Dan menuntunnya Keluar Kepadang rumput hijau Ke air yang tenang Perhatikan ayat ini Baik-baik Haleluya Halo Amen Nah Saudaraku Seringkali Domba-domba ini Bukan mendengar Suara gembala Ada seorang Masuk lewat Melompatin pager Melompatin tembok Terus Manggil nama anda Anda dengerin Dia memimpin Anda bukan ke Air yang tenang Tapi air yang keruh Bukan rumput yang hijau Tapi rumput yang kering Sehingga anda kekeringan Jemaat Yang dikasih Tuhan Langkep Empat Jika semua dombanya Telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka Dan domba-domba itu Mengikuti dia Karena mereka Lima Tapi seorang asing Pasti tidak mereka ikuti Malah mereka lari Daripadanya Karena suara orang-orang asing Tidak mereka Kenal Perhatikan Lihat sini Hanya kekristenan Yang mengajar Soal komunitas Saudaraku Agama sebelah Lu punya rumah Di taman Kopo Atau taman Holis Di dekat situ Ada tempat sembahyang Agama Katakan itu orang Agama sebelah Dia akan sembahyang Di situ aja Tapi kekristenan Tidak begitu Kamu boleh punya rumah Di ujung berung Tapi kalau kandangmu Itu di BFA Sekalipun macet Kesini Tidak ada hari Lewat BTC Tidak macet Kamu harus ngerti Kandangmu Dimana Oh Pak Saya cari yang dekat Oh tidak bisa Kalau mau cari dekat Daerah Holis TKI Ada Ada gembala domba Di sana Ya pendeta Miming PDM Pedagang mobil Sorry Amen Haleluya Ini kekristenan Dan saudaraku Perhatikan baik-baik Kekristenan Mengajar Jemaat itu Dibilang domba Dan kemudian Saudaraku Kita sebagai hamba-hamba Tuhan Waktu Tuhan Untuk saya Itu jadi hamba Tuhan Ayatnya udah jelas Aku mengutus kamu Seperti domba Di kawanan serigala Itu sadis itu Coba kalau Tuhan Ngomong gini Aku mengutus kamu Seperti serigala Di kawanan domba Kita pesta Sate kambing Tiap hari Tapi aku mengutus kamu Seperti domba Di tengah serigala Artinya Saudaraku bahaya Maut Setiap hari Berarti kalau Anda gak bersama Dengan kawanan Mati Perhatikan ini Oke Minggu mungkin Saya akan Mengkomplitin Saudaraku Indomie telur Campur apa spesial Saya akan komplitin Buat saudara Tapi malam ini Saya mau mengajar Sisi yang berbeda Itu begini Saudara Kembali ke tadi Ayat yang Tetapi seorang asing Pasti tidak Mereka ikuti Malah mereka Lari Daripadanya Karena suara Orang-orang asing Tidak mereka Kenal Etnam Itulah yang Dikatakan Yesus Dalam perumpamaan Kepada mereka Tetapi mereka Tidak mengerti Apa yang Ia maksudkan Mereka Tidak mengerti Apa maksudnya Ia berkata Demikian kepada mereka Tuh 12 murid aja Yesus langsung Yang khotbah Gak ngerti Apalagi saudara Makanya dengarkan Baik-baik Ini 12 murid Yesus langsung Yang ngajar Sang maha guru Mereka gak Mengerti Tujuh Maka Yesus Berkata sekali lagi Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Akulah Pintu Kedomba Domba Itu Jadi siapa pintunya Yesus Pintunya Yesus Jadi kalau masuk Melalui Yesus Itulah gembala Jadi saudaraku Ada Ada Dua Dua Gembala Pertama Gembala manusia Siapa Yang masuk Melalui pintu Yesus Saya Gembala Manusia Saya Gembala Nah Gembala juga Ada dua jenis Gembala Sejati Atau gembala Upahan Gembala Upahan Saudaraku Urusannya Upah Gembala Upahan Ada bencana Alam Kabur Maka Waktu gunung Merapi Meletus Saya bilang Ke Pak Gery Kamu mau Kabur Boleh Oh enggak Pak Bagus Saudara Kenapa Kita Kembala Tahun 2005 Saudaraku Saya Sudah Diancam Ya Mau diginikan Mau dianiaya Mau di Macem-macem lah Mau di obrak Kaprik Saya enggak kabur Dari Bandung Saya kembala Halo Maka waktu Palu Bencana Anda lihat Saya kesana Berusaha Hari Oh Jemaat Bandung bilang Pak Jangan Jemaat Palu Malah ngomong Pak Bapak bisa masuk Enggak bisa keluar Enggak apa-apa Aku bisa terbang Gukan terbang Jangan nyanyi aja Praktekan Ini waktunya praktek Haleluya Yes Kalau kita kabur Itu bukan gembala Nah Terus Saudara Akulah pintu Jadi ada dua Gembala Yaitu Gembala agung Namanya Yesus Nah kita ini Gembala-gembala kecil Saya ini Gembala-gembala kecil Kemudian Lebih kecil dari saya Adalah gembala satelit Lebih kecil dari Gembala satelit Gembala sel Itu gembala-gembala Amen Nah gembala agung Siapa? Yesus Oke kita lihat Kembali ayatnya Akulah pintu Kedomba-domba itu Semua orang yang datang Sebelum aku Adalah pencuri Dan perampok Dan domba-domba itu Tidak mendengarkan mereka Sembilan Akulah pintu Barang siapa masuk Melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk Dan keluar Dan menemukan Padang rumput Keluar masuk Ke kandang Itu pintunya Yesus Ayat 10 Saudara ku Nah pencuri Datang untuk mencuri Membunuh Membinasakan Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Angkat tangan saudara Tuhan menetapkan anda Dan saya Hidup Mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Ini rencana Tuhan buat saudara Ini kodrat ilahi kita Ini takdir ilahi kita Yang percaya Tumpu tangan Katakan Amin Katakan Saya percaya Amin Nah Masalahnya Saudara ku Ini dua Pribadi Pribadi pertama adalah Pencuri Pribadi kedua adalah Gembala agung Pencuri ini menunjuk Kepada setan Kepada iblis Gembala agung ini Menunjuk kepada Yesus Berarti kalau kita Kemudian tarik lagi ke bawah Pencuri ini Adalah saudara ku Antek-antek setan Ini bisa Serigala berbulu domba Nah kalau kita tarik ke bawah Ini bukan Yesus lagi Tapi siapa Karena Christ in me Jadi saya Datang Saudara ku Karena ada Kristus di dalam saya Saya mengajar anda Untuk anda punya hidup Dan mempunyai dalam segala kelimpahan Tapi ingat Nah bagaimana supaya Domba-domba ini Mempunyai hidup Dan dalam segala kelimpahan Perhatikan saya Jangan lihat bawah Perhatikan ke depan Dengarkan baik-baik Anda Mesti mendengar Suara gembala Masalahnya Banyak orang Kristen Saudara ku Dia gak mendengar Suara gembala Tapi dia mendengar juga Suara pencuri Dan pencuri yang engkau dengar Suaranya mungkin familiar Mungkin anda ngomong Pak itu orang Berarti ini kan orang asing Enggak Familiar Maka saudara ku Anda harus menjadi gemba Menjadi domba yang sejati Bukan kambing Amin Maka yesaya pasal 50 Kita baca Bless you Saya lagi tegang-tegangnya Kod lah Hallelujah Tolong lebih keras lagi One more More please Siapa tadi Ngaku aja Saudara ku Baca sama-sama One, two, three Lidah seorang murid Supaya dengan perkataan Aku dapat memberi semangat baru Kepada orang yang Setiap pagi Ia Mempertajam pendengaranku Untuk mendengar Seperti seorang murid Saudara ku Perhatikan baik-baik Tuhan Allah telah memberikan Kepada ku lidah seorang murid Supaya dengan perkataan Aku dapat memberi semangat baru Kepada orang yang letih lesu Tadi dikatakan begini Pintu Ke arah domba Adalah gembala Maka saudara ku Kayak minggu lalu Pak Samuel Kusuma Korba disini Harus lewat saya Pintunya Nangkap maksudnya Maka saudara Kalau saya gak welcome Sehebat apapun pendeta Itu korba disini Gak akan maksimal Karena Saudara ku Prinsipnya adalah Pintunya siapa Yang gak lewat pintu Itu pencuri Oke Oke kembali ke tadi Baca ya Mana sebentar Tuhan Allah telah memberikan Kepada ku lidah seorang murid Bagaimana kita bisa membedakan Ini suara Pencuri Atau suara gembala Karena suara pencuri pun familiar Itu bukan orang yang gak kau kenal Bisa jadi itu orang yang anda kenal Dari sini kita bisa melihat Perkataannya Itu memberi semangat Kepada anda Atau melemahkan anda Kalau perkataannya Memberi Saudara ku Semangat Itu seorang murid Murid Yesus Ingat baik-baik Halo Saya kan dulu sering kotbah Zaman saya penginjil Di kotbah di gereja-gereja Ya saudara ku Habis kotbah Biasa kan diajak makan oleh pengerja Oleh pengurus Ada aja pengurus yang ngomong begini Pak aduh Bapak Waktu itu saya belum menjadi gembala Korbah Bapak ini bagus sekali Pak Saya diberkati Pak Sambil makan Oh puji Tuhan Tapi Pak Kalau Bapak nanti udah gak ada Ini yang korbah Pak Gembala kita Aduh Aduh Dia mulai ngomongin gembalanya Coba kalau gembala saya Oke Bapak Ujung-ujungnya gini Pak Mau gak Pak buka gereja sama saya disini Saya bilang begini sama dia Kamu belum tau aja saya siapa Kamu tiap hari ketemu gembalamu Saya penginjil Karena waktu itu saya belum gembala Hit and run Pukul lari Dar 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 besok saya kabur Ke kota lagi Ke kota mana lagi Kota mana lagi Kamu gak tau bagaimana hidup saya Bisa jadi Kalau saya ngembalakan kamu Kamu lebih kecewa daripada Gembala itu Itu lebih baik dari saya Tapi Pak korbanya Oh iya Dengarkan baik Nah saudara ku Dengan saya ngomong begitu Itu berarti saya adalah seorang murid Saya memberi semangat Kepada yang letih lesu Saya berpihak kepada gembalanya Saya bukan berpihak pada hati yang memberontak Kenapa hidupmu Kenapa banyak orang kereta Hidupnya gak ngalami kelipahan Dia gak mengenali suara gembala agungnya Engkau lebih mendengar Isu-isu ekonomi Anda lebih mendengar Dokter berbicara kepada Anda Waktu dokter mengatakan kepadamu Ini penyakit gak tersembuhkan Anda percaya Ferman berkata Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Nah Anda mendengar yang mana Halo Kenapa hidup kita gak ngalami kelipahan Di dalam segala aspek Karena kita lebih senang Kita lebih percaya Mendengar suara orang aksing Dokter yang baru Anda kenal Bahkan kalau Anda pergi ke Singapura Anda pergi ke Pineng Anda bahkan lupa nama dokternya siapa Betul kan Dokternya siapa Siapa ya Dokter lincong Wah itu Anda udah lupa Tapi Anda begitu percaya Dokter membonis Anda Anda kanker getah bening Dan gak ada obat Loh Ferman berkata apa Dokter mungkin orang berkata Dengar suratku Dalam satu bulan ini Ini saya saksikan ya Dulu saya ngejar-ngejar gelar Sekarang saya ngejar-ngejar gelar Terakhir hari minggu Saya habis khutbah di Jakarta Ada seorang ibu datang ke saya Pak Saya begini-begini-begini Dulu Bapak khutbah di Semarang Saya pengerja di salah satu gereja di Semarang Pak Dada-dada Ini gembala saya pengen Bapak Apa namanya Nomor teleponnya Nanti akan telepon Bapak Oke saya kasih Karena saya kenal sama gembalanya Ini yang kedua Sudara Singkat cerita apa Sudara Mungkin beliau lihat Itu salah satu STT Sudara ku Gembala dia udah dokter Dan dia ngomong gini Pak Agung Pak Agung ini kan pelayanan udah lebih dari 10 tahun Dan hasilnya kan luar biasa Kami semua dari dunia pendidikan Mengakui Ini kalau Bapak Berkenaan begini-begini Kita akan kasih Pak Gelar dokter Dokter Saya lagi telepon itu tanya Pak Teguh Chandra Dengerin Karena saya speaker Jawaban saya Oh gak usah Oh jangan ngomong gak usah Yaudah Karena dia udah ngomong gitu Saya bilang Oke saya doakan Dan saya pertimbangkan Dan saya ketemu Pak Samuel Kusuma Saya sampaikan Pak Udah dua sekolah Alkitab Mau ngasih saya dokter Honoris Kausah Atas pengakuan mereka Kepada saya Termasuk Pak Samuel juga Mau memberikan itu Menawarkan ke saya nanti Sudara kredit Tiga Tapi saya katakan Udah Dengan segala hormat Saya gak mau Kenapa Sudaraku Biarlah segala hormat Kemuliaan untuk Tuhan Justru saya dikenal Biar saya dikenal Dengan pendeta tanpa gelar Itu aja Yang penting pengurapan kenceng Hadirat ala dasyat Itu aja Haleluya Biar anak-anak rohani saya S1, S2, S3, STH Pak Miming mau MTH Pak Tatang mau doktor Silahkan Saya biar aja Pastor Agung Takaryana Gelarnya apa? Gak ada MA Murid Allah Tempuk tangan-tempuk tangan Bagi Tuhan Katakan amin Haleluya Nah Sudara artinya begini Dengarkan baik-baik Kembali ke tadi Ya Sudara Banyak orang Kristen Kenapa hidupnya gak berkelimpahan? Karena Anda gak mengenali suaranya Anda lebih mengenal Mendengar suara asing Yang berkata kepadamu Bahkan kamu baru kenal dia Dan dia Mendiagnosa hidupmu Bahkan kamu begini Maka saudaraku Kenapa banyak orang Kristen Saudaraku Hidupnya gak berhasil Gak menang Dia percaya pada peramal Kamu baru tahu Kenal dia peramal Ngomong Waduh Bintangmu apa? Sagittarius Waduh Bulan ini Rezeki mampet Asmara seret pak Dan Anda percaya Itu suara pencuri Halo itu suara pencuri Anda ketemu orang asing Yang Anda kenal Mungkin pulang dari sini Kamu ketemu di tempat makan Kamu ketemu di mal Dan kata-katanya Tidak memberi Anda semangat Justru mematahkan Anda Saya mau katakan Itu golongan pencuri Yang datang bukan lewat pintu Tapi manjat pagar Itu yang membuat Kenapa hidupmu gak berkelimpahan? Selama Anda terkoneks Telinga Anda terbuka terus Dengan suara Tuhan Gembal agung kita Dan saudara ku dengarkan baik-baik Saya sebagai gembala kecil Yang dipercaya oleh Tuhan Saya menyampaikan Apa isi hati Tuhan kepada saudara Tujuannya juga sama Supaya Aku datang Kata Yesus Untuk memberikan kamu hidup Dan memberikannya Di dalam segala kelimpahan Waktu Anda mendengarkan Dengar ini Waktu Anda mendengarkan Suara gembalamu Maka saudara ku Setiap pagi Apa yang saya lakukan Saya pertajam Telinga saya Anda perlu Pertajam Telingamu Katakan amin Anak-anak muda Dengar baik-baik Suara Orang asing Pencuri itu Bisa jadi adalah pacarmu Bisa jadi Mungkin pacarmu akan berkata Emang gereja cuma bebas aja Lu disitu setia Gini-gini Udah Cari yang lain Udah Ya Itu bisa begitu Loh Ingat saudaraku Revival Chris Harvest Gak akan maksimal Tinggal di rumahnya Pak Miming Sekalipun rumah Pak Miming Segede lapangan sepak bola Kulkasnya segede rumah saya Seandainya Tetap ketika anak saya Saya gak akan maksimal Disitu Kenapa? Karena dia mendengarkan Bapak asing Dalam hidupnya Anak saya akan maksimal Di rumah saya Dengan pimpinan saya Demikian juga Saudaraku Dengarkan baik-baik Saya tadi Dalam pertemuan Setengah lima Saksi hidupnya Saudaraku Yang jemaat Yang tertinggal D150 tinggal 12 Saudara Saya ngobrol sama dia Saya bilang Loh yang dia dengarkan Itu pendeta yang lebih hebat Dari saya loh Cuman Lebih banyak dari saya Tapi kenapa Kekwaktu dipraktekan Di gereja BFA Salah satu satelit Merotoli Kenapa? Karena itu bukan Suara gembalanya Sama Kalau Chris Lebih denger Omongannya Kok Miming Dari ngomongan Bapaknya Yang melahirkan dia Yang membesarkan dia Rontok kumisnya Success people Amin Amin Kurang mantap amin Amin Senyum kiri kanan Jangan cemetut Jangan sedih Suka cita Haleluya Supaya panjang umur Sehat Sehat Sejahtera Awet muda Anda nanti Di abnormal Dianggapnya temen Amin Haleluya Amin Amin Kenali suaranya Yohanes 10 Ayat 27 Kita baca Yohanes 10 Ayat 27 Mari kita baca Satu Dua Tiga Iya Domba-dombaku Mendengarkan Suaraku Dan aku Mengenal mereka Dan mereka Mengikuti Pertanyaannya Apakah Anda Mendengarkan Suara Gembalamu Gembala Agung Yang sejati Dan sekarang Dia mengutus Gembala yang kecil ini Untuk menuntun Anda Kenapa Anda Dibilang Domba Kenapa Anda Tidak dibilang Singa Singa Tidak butuh Gembala Apalagi Kalau Anda Dibilang Eh tikus Tidak butuh Gembala Betul Eh pebenyit Bebenyit Tidak butuh Gembala Maka Anda Dibilang Dombakan Nah saudaraku Artinya Domba itu Binatang Rabun Senja Domba itu Binatang Yang gak pernah Hapal Jalan Saudaraku Domba itu Udah tiap hari Jalannya cuman Situ Kesitu Dicolkan Sendiri Dia gak bisa Artinya Apa harus ada Tetap Ada yang tetap Menuntun Dia berjalan Di depannya Mendengar Suaranya Itu Maka dia harus Hapal Dengan suara Gembala Gembala Amin Kalau hari ini ada yang berkata Kepadamu Tahun 2019 Tahun Guncangan yang besar Dan kamu akan Tenggelam Jangan percaya 2019 Memang akan ada Guncangan Tapi Guncangan yang sama Bukan untuk Menghanyutkan kita Tapi Mengangkat kita Itu suara Gembala Agung kita Yang percaya Tempuk tangan Paling meriah Katakan Haleluya Amin Dan sekarang Tuhan nyuruh kita Apa Bersuka cita Tertawa Tersenyum Sehari 20 kali Kali 20 detik Itu Minimal Gak boleh dirapel Senyum sendiri Satu jam Gak boleh 20 kali Kali 20 detik Ayo coba Beri senyum kirimu Istrimu Beri senyum Jangan nyengir Senyum Amin Beri senyum sebelah belakangmu 20 detik Halo Amin Eh jangan main mata Senyum kok main mata Tadi saya lihat ada yang gini Eh no Senyum Bukan main mata bro Haleluya Bapak ibu saudaraku Cemaat palu Sudah dipulihkan Tuhan Amin Saya hari selasa ke palu Saudara Dengarkan baik-baik Apa yang bisa menyembuhkan Trauma mereka Saya sengaja pagi Udah sampai palu Saya ngobrol dengan pengurus Ada yang bilang Pak kami masih ragu-ragu Kami mau tinggal di palu Atau kami pindah Dan sebagainya Dan sebagainya Blah 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 Ada yang kehilangan Pekerjaannya sampai hari ini Karena apa saudaraku Rukonya Udah gak bisa dipakai Karyawannya meninggal disitu Dan udah gak bisa jualan disitu Udah berapa bulan Dua bulan Gak ada penghasilan Dan itu membuat duka Saudara Dan itu bukan satu dua Banyak Saya memberi kekuatan Kepada mereka Dengar Seperti Hana Datang ke rumah Tuhan Dalam keadaan Mandul Saudaraku 16 tahun Hana Mukanya muram Bilang kiri kanan Muram Mirip beberapa Dari saudara hari ini Gak banyak sih Cuman beberapa orang Justru lihat saya Supaya anda gak muram lagi Tau muram Muka rambutan Amen Lo berbahagia Bersuka cita Lo di BFA ini Sudah keluar biasa Kita punya bintang film Bintang film Jason Statham Sini Jason Statham Luar Tepuk tangan Pembo Oh Bintang film Ini nama-nama Bintang film kita Luar biasa Jet Li lagi berguru Kesaulin Mr. Spock Star Trek Mana Ini What Wih Ini bintang film Bintang film kita Suka cita Amen Burita mana Burita Sini Burita Sini Sini Wih Sini Biar anda suka cita Inul Daratista Wah Luar biasa Dan yang terakhir Sini Eh Sini Nih Via Valen BFA Luar biasa Amen Haleluya Siapa Haji Komar Nih Haji Komar Oh Val Val Sinifal Ini Arifi Bowo Nanti Selasa datang Arifi Bowo Ini lagi Afgan Wah Luar biasa Amen Oh Kok enggak Amen Suka cita Sini 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 Edward Cuyung Fa Cuyung Fa Waduh Luar biasa Waduh Jemaat BFA Luar biasa Semua Amen Sini Sini Siapa namanya Sini Sini Amen Suka cita Sini Amen Suka cita Haleluya Haleluya Cuyung Fa Kurang mantep Amen Sini 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 Irma Sini Elvi Sukaisi Itani Dasyat Potensi Potensi Terpendam Ada di BFA Luar biasa Silahkan duduk Cuyung Fa Tos Siapa tadi Andi Lau Mister Spok Haji Komar Ada Afgan Segala Ari Wiboh Nanti Ari Selasa Haleluya Termasuk Pemeran Black Panther Nanti Selasa datang Pemeran Black Panther Munce Nah itu dia Loh Kita ini luar biasa Haleluya Yeay Wonder Woman Udah kamu Wonder Woman Biar senang Nah kembali ke tadi Bapak Ibu Ya Saudara Saya bilang ke Jemaat Palu Dengar suara gembala Seperti Hana 16 tahun Muka muram Hati Begini Malah itu Menutup kandungan Kandungan Bukan bicara Hanya kandungan Rahim saja Just money Tapi kandungan Bisnis Keluh kesah Itu mengonkan Segala Problema Dan menutup Segala berkat Tapi waktu kamu Mengucap syukur Kamu bersuka cita Itu mengonkan Penuayan Terjadi bagi kita Seperti click on Haleluya Saudara Saya bilang gini ke mereka Enggak ada yang bisa menyembuhkan kamu Selain gembala aku Saya hanya gembala kecil Yang mengimpartasikan Bagian kamu Terima firman Dengerin Sukacita Allah Mengalir bagi ini Haleluya Saudara ku Mungkin Orang berkata Kepadamu Tentang penyakitmu Dokter mungkin berkata Enggak ada harapan Tapi Gembal agung kita berkata Tidak ada yang mustahil Bukan bagi Tuhan loh Bagi yang percaya Berarti Saudara ku Kalau bagi Tuhan Pasti Enggak ada yang mustahil Tapi firman Tuhan berkata Bagi orang yang percaya Jadi kalau kamu percaya malam ini Sakit apapun Tadi ada ibu yang datang Karena patah kakinya Udah berapa bulan Saya mau kasih tau buat ibu Mana ibunya ada Ibu percaya Enggak ada yang mustahil bagi Yesus Dan enggak ada yang mustahil bagi engkau Kalau engkau percaya kepada Yesus Hari ini juga engkau keluar dari kursi roda Engkau bangkit berdiri Engkau berjalan Dalam nama Yesus Mari lebih lagi memuji Tuhan kita yang besar Tinggikan agungkan muliakan dia Haleluya Terima kasih telah menonton Bersama Bersama kau Tuhan Ajar kuasamu Yang mengangkatku Jadi anakmu Mulia kau Tuhan Ada dalamku Hidupku penuh Kedahsyatanku Kuasa salibmu Telah mengubahku Kini ku adalah Ciptaan baru Kuasa kasihmu Telah membawaku Di dalam jalan Kemenanganku Kuasa salibmu 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 Ku bebas Pujulah Tuhan Yang anugerahnya besar di tengah kita Besar kau Tuhan Ajar kuasamu Yang menangkapku Jadi anakmu Mulia Mulia kau Tuhan Ada dalamku Hidupku penuh Kedahsyatanku Kuasa salib Kuasa salibmu Telah mengubahku Kiniku adalah Ciptaan baru Kuasa kasihmu Kuasa kasihmu Telah membawaku Di dalam jalan Bersama-sama Kedahsyatanku No more sickness No more weakness No more poverty I am free No more sickness No more weakness No more poverty Ku bebas Ku bebas Sungguh besar kuasa yang bekerja di tengah-tengah kita Sungguh jahsyat Perbuatan Tuhan di tengah-tengah kita Yang sakit disembuhkan Yang terikat dilepaskan Yang berbeban berat dipulihkan Kita dapat berkata No more sickness No more weakness No more poverty Mari dengan sukacita Mari deklarasikan Kita mengatakan Kuasa salibmu Telah mengubahku Kiniku adalah Penciptaan baru Kuasa kasihmu Kuasa kasihmu Kuasa kasihmu Telah membawaku Di mana Di dalam jalan Kemenanganmu 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 Kuasa salibu No more sickness No more weakness No more poverty I am free No more sickness No more weakness No more poverty Ku bebas Ku bebas Kemenangan Ku bebas Kebuk tangan sorak soleh dari alat kita Yang telah membebaskan kita Hallelujah Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda Ibadah World Revival Center Yang terjadi di hari Kamis Jauh lebih dasyat dari apa yang Anda dengar Oleh karena itu kami mengundang Anda Untuk hadir dalam ibadah World Revival Center Setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall Lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30 Dan bagi Anda yang rindu didoakan SMS kami Di 0818 218 737 Untuk informasi hubungi 612 6088 Tuhan Yesus memberkati